Intro Perayaan Natal dan Tahun Baru 2019 mendatang masih terpaut sekitar 2 hingga 3 minggu ke depan Namun, antusias warga Batam yang hendak merayakan momen tersebut di kampung halamannya sudah mulai tampak Hal ini terlihat dari membludaknya para calon penumpang yang mengantri di kontor tiket Pelni untuk membeli tiketnya Para calon penumpang ini terlihat memadati loket penjualan tiket karena takut kehabisan tiket pada hamin 7 perayaan hari Natal dan Tahun Baru 2019 Rela antri jauh-jauh hari, bahkan para calon pemudik ini juga terlihat berlomba-lomba untuk mendapatkan pelayanan lebih awal Kepala Cabang Pelni Batam, Sugianto, menyebutkan Warga Batam yang ingin mendapatkan tiket tidak harus mendatangi kontor loket Pelni yang ada di Sekupang Karena tiket juga bisa dibeli secara online baik melalui beberapa gerai toko seperti Alfamart dan Indomaret Serta bisa juga melalui kontor resmi milik Pelni Ia juga menghimbau agar para calon penumpang tidak membeli tiket melalui orang lain atau menggunakan jasa calon Karena pada saat pemeriksaan tiket, nama penumpang yang tertera di tiket akan berbeda dengan identitas calon penumpang sehingga akan menimbulkan masalah Jadi begini saya menghimbau ke para calon penumpang atau masyarakat tentunya untuk pembelian tiket lebih awal agar supaya tidak berdesak-desakan atau antri terlalu panjang Misalnya kami bisa melalui tiket dengan sebaik mungkin dan apalagi dengan sistem online sekarang sudah bisa beli di Indomaret atau Alfamart Sugianto menambahkan terkait harga tiket, pihaknya menegaskan bahwa tidak mengalami perubahan seperti tahun-tahun sebelumnya Yang masih berkisar antara Rp350.000 dari Batam tujuan Tanjung Priok untuk kelas ekonomi Sementara untuk Batam tujuan Pelebuhan Belawan, kelas ekonomi hanya sebesar Rp220.000 Dari Batam, Kepulauan Riau, Pascal Riang Hepat melaporkan